selamat menikmati di kamar mandi ini tuh kelihatannya kayak kotor banget ya teman-teman tapi udah saya sikat kalau seminggu tuh 3 kali kadang 2 kali gitu nah itu dindingnya tuh gak tau kenapa ya kuning karena apa itu kayaknya air sumur deh tapi sumur aku tuh kalau soal bening tuh bening teman-teman tapi pas lama-kelamaan lantainya tuh jadi kayak kuning gitu nah itu tuh dindingnya yang keramik dinding itu aku kadang aku sikat tapi kadang masih kelihatan kuning teman-teman seperti kayak kotor gitu nah ini aku udah selesai ini aku pas aku belum mandi ya teman-teman nanti pas sudah ini aku mau mandi ini tuh aku record tuh kenapa karena kemarin tuh kan ada ada yang bilang temen channel aku katanya bun spill video bersih-bersih kamar mandi dong yaudah ini aku spill ya teman-teman maaf ya kalau kelihatannya gak enak nah ini aku apa mau bikin kopi untuk suami aku kemarin juga aku tuh beli susu kedelai teman-teman nah ini aku tambahin gula aku tuh bikin kopi ini untuk suami aku dibawa kerja gitu nah itu kalau susu kedelai buat aku teman-teman lagi ngapain di pagi hari ini selamat beraktivitas ya buat teman-teman semangat nah ini aku mau masukin ke botolnya aku lap-lap dulu tadi tuh ketumpahan sedikit di atas meja aku tuh penuh banget aku belum beresin tadi teman-teman belum sempet nah lanjut ini aku mau bikin sarapan pisang goreng aja sama bubur kacang hijau nah aku lagi mau goreng pisangnya teman-teman bikin sarapan apa pagi hari ini nah pisangnya udah mateng mau aku angkat ini lanjut aku mau peres apa ya kelapa parut eh bukan tadi kemarin tuh aku beli kelapa parut tapi belum sempet aku peres gitu tapi pas aku baru beli langsung aku masukin ke freezer kulkas teman-teman supaya gak basi kelapa parutnya nah ini aku udah masukin santan yang aku peres tadi lalu aku tambahkan juga gula nah tadi tuh aku tambahkan juga sedikit garam lalu aku tambahkan juga panili bubuk nah ini bubur kacang hijaunya udah mateng teman-teman nah ini tadi tuh anak aku udah bangun mau aku mandiin dulu takutnya dia gerak gitu ini juga udah jam 9 pagi sih tapi ini aku juga udah mandi tadi sebelum anak aku bangun nah lanjut aku mau sisir-sisirin rambut anak aku nah ini lanjut aku mau masak nasi teman-teman aku cuci dulu berasnya sampai 4 kali tapi disini cuma 3 kali ya teman-teman kalau gak salah ya 3 kali nah lanjut aku mau masak sayur tumis kacang panjang dicampur jagung gitu teman-teman ini tuh aku masak untuk anak aku ya kalau suami aku tuh kurang suka sama sayur tapi walaupun dia kurang suka masih dimakannya kok dikit tapi kalau aku sih suka makan sayur paling yang banyak tuh aku makannya nah ini aku tambahkan juga garam penyedap rasa gula saus tiram bumbunya ini aja teman-teman nah lalu aku tambahkan air teman-teman teman-teman masak apa hari ini nah tadi sayurnya udah mateng ya aku mau taruh di atas meja itu aku lap-lap dulu mejanya karena ada tumpahan air nah lanjut aku mau masak pindang ikan teman-teman ini tuh ikan nila ya seperti biasa bumbunya bawang merah bawang putih jahe kunyit nah kalau bumbu yang untuk digepreknya serai salam lengkuas ini gak aku kasih cabai ya teman-teman soalnya untuk anak aku juga nah ini ikannya udah mateng nah ini tadi aku ngejus buah mangga untuk anak aku dan untuk aku juga nah anak aku tuh suka kalau minum jus buah teman-teman lanjut ini aku mau isi air untuk dimasukkan ke kulkas soalnya udah habis teman-teman disini tuh cuacanya panas banget kayaknya udah musim kemarau ya teman-teman aku share video kali ini durasinya lumayan panjang teman-teman biasanya kan aku tuh kalau share tentang video tuh durasinya lumayan pendek ya nah kali ini aku sharenya durasi lumayan panjang teman-teman teman-teman semangatin aku ya buat untuk apa ya share video setiap hari buat teman-teman juga aku semangatin nah ini aku udah selesai tadi masaknya lanjut aku mau sapu-sapu di lantai dapur nah ini aku lanjut mau cuci piring agar cucian piring aku nanti tidak menumpuk teman-teman ini aku bilas-bilas piringnya disini aku percepat aja ya teman-teman dan aku skip juga sedikit sih nah ini tuh udah siang pas jam berapa ya jam 12 kalau enggak salah disini tuh panas bahmer teman-teman aku tuh rasanya mau mandi lagi tapi aku udah mandi sih nah ini aku udah selesai cuci piring nya aku mau bersihin wastafel nya teman-teman udah cuci piring belum nah ini aku lap-lap tadi udah selesai ya teman-teman lanjut aku mau barisin kamar aku nah itu tuh ada mobilan anak aku dia tuh mainnya disitu kalau diambil di apa dibaresin gitu dianya marah nangis jadi udah aku biarin aja lah gak apa-apa nah itu dia tuh ngikutin aku sambil main sambil guling gitu lucu aja liatin mukanya nah ini aku udah selesai nyapunya lanjut aku mau pasang lagi spraynya aku tuh kalau ganti spray jadwalnya satu minggu sekali teman-teman kalau teman-teman berapa kali nah ini aku pasang wah spraynya nah lanjut aku mau pelt lantainya biasa teman-teman lantai kamar tuh lengket kadang kena tumpahan susu anak aku aku kadang buat malem-malem tuh kan tumpah gitu susunya nah teman-teman videonya aku akhirin sampai disini ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga selalu diberikan kesehatan diberikan diberikan